Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Selamat sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan Kesehatan untuk tetap melaksanakan tugas kita Kita doakan teman-teman yang sedang sakit Yang sedang bermasalah Yang sakit cepat sembuh Yang masih punya masalah Masalahnya dihabiskan Siapa yang akan menyajikan hari ini? Kalau dari kelas A itu kelompok 3 Bapak Kalau untuk di kelas B itu kelompok 2 ya? Kelompok 3, kelompok 2 Sudah siapkah orang-orangnya? Nah kita berfoto duluan lah Sambil menunggu sebentar Kita berfoto duluan Siap-siap Satu, dua, tiga Keduanya Satu, dua, tiga Supaya tidak terlalu sore Supaya tidak seperti kemarin Agak mengolor gitu ya Sekarang kita mulai saja Silahkan dari kelas A dulu Kelas B dulu Dari kelas B dulu Barangkali ya Bapak Kamerintai infonya Kelompoknya Boleh kelas B dulu ya Diharapkan Hari ini ya Lebih dari dua kelompok yang tampil Silahkan Langsung saja dipimpin oleh Salah seorang Pimpinan yang ada Ya silahkan Maaf untuk yang Kelompok 2 siapa ya Yang dari kelas B Kang Fikri yang nampil tanggal Iya Tapi saya lihat kelompok 5 Kang ini Iya gak apa-apa Ya aku coba Serscreen aja ya Moderaturnya mungkin dari kelas A Ada yang Gantian saja Moderaturnya Seperti kemari Ya silahkan Slide-nya sudah nampak ya Teman-teman Sudah 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 Ya siap Terima kasih Boleh Kang Ya boleh sama saya saja Kang Ya terima kasih Tehfani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Rekan-rekan semuanya Juga Pak Yaya Kita hari ini dapat berkumpul Lagi bersama Secara Tetap Maya Yang dimana hari ini Akan ada penyajian yang pertama Dari kelas B Yaitu kelompok dua Dengan materi S Kepribadian Atau EPPS Yang beranggotakan Ada Ibu Kiki Ada Kang Fikri Dan Teh Nurul Untuk mempersingkat waktu Saya langsung saja Serahkan kepada kelompok Untuk menyajikan Ya baik Terima kasih Kami dari kelompok Dari kelas B Disini akan menjelaskan Ijin ya Pak Yaya Untuk menjelaskan Tapi kalau nanti ada kekurangan Mohon ditambahkan Karena ini ada hal baru Untuk kami Nah Dari hasil Dari hasil kemarin Alhamdulillah Kita tidak sia-sia Alhamdulillah Pak Yaya Telah memberikan kita arahan Yang begitu Jadi cemerlang lah Jadi cemerlang Dan inilah hasilnya Nah Hari ini Kami akan membahas Tentang EPPS Nah EPPS itu adalah Tes kepribadian Yang terdiri atas Pilihan-pilihan jawaban Yang mencerminkan Diri seseorang individu Nah ini kegunaannya Untuk mengetahui Seberapa besar Motivasi Kebutuhan Dan motif seseorang Next Kang Nah Dalam tes EPPS Ini perlu diperhatikan Tidak ada Jawaban yang benar Ataupun jawaban yang salah Jadi Tes ini Objektif Jadi tidak ada Jawaban yang benar Ataupun yang salah Tes ini Hanya mengetahui Apa Kebutuhan Tipe-tipe Motivasi Dan kesukaan Dari seseorang Individu Jadi betul-betul Objektif Kita tidak ada Disitu benar Atau salah Lanjut Kang Ciri-ciri tes EPPS itu apa Ada lima ciri Yang pertama adalah Dalam mengerjakan Tidak diberi Batas waktu Tidak seperti Tes-tes yang lain Itu ada batas waktunya Tapi untuk tes EPPS ini Tidak ada Batas waktu Kedua Ekspresi jawaban Dibatasi oleh Pilihan jawaban Yang tersedia EPPS yang kami Sajikan disini Adalah Hanya Pilihannya A dan B Hanya A dan B Nanti akan dijelaskan Selanjutnya oleh Teknum Rural Terus Yang ketiga Adalah Respon merupakan Gambaran dari Kondisi internal Subjek Jadi apapun Jawabannya Itu merupakan Respon dari Internal Subjek Yang diukur Terus Empat Normal Memberikan gambaran Tentang kondisi Subjek Dan yang kelima Korelasi antara Jawaban Dan kondisi Subjek Yang sebenarnya Adalah 0,871 Kemarin dijelaskan Wipaya Selanjutnya Next Aspek yang dapat Diukur Ini apa Di EPPS ini Sebenarnya Ada 15 Aspek Yang pertama ACH ACH itu Disini Ada Istilahnya Skor tertinggi Dan skor terendah Jadi aspek yang diukur Itu ada 15 Tetapi Di dalam 15 Aspek ini Ada skor tertinggi Dan ada skor terendah Nah Aspek-aspek ini Mewakili Menggambarkan Situasi Kondisi Individu Yang terukur Jadi Yang pertama Adalah aspek ACH Bila ACH Skornya tinggi Maka Dorongan Untuk bertindak Lebih baik Tertalik Dengan tugas Menantang Dan rumit Jadi orang itu Dapat disimpulkan Seperti itu Terus Gimana Kalau rendah Dorongan Untuk menai Prestasi Rendah Cepat Menyerah Dengan Situasi Rumit Atau Menghindar Apabila Dihadapkan Pada Situasi Yang kompleks Jadi kita bisa Lihat Oh ini ACH Rendah Berarti Ini Situasinya Terus Yang kedua Kecengkuruan Pribadi Mudah Terpengaruh Oleh Orang Lain Ketertarikan Akan Kesukaan Orang Lain Banyak Tergantung Pada Orang Lain Itu Bila Tinggi Bila Rendah Tidak Tertarik Dengan Kesuksesan Orang Lain Jadi dia Mau bodo Amat Fokus Pada Diri Sendiri Jadi dia Hanya fokus Sama Diri Sendiri Sulit Patuh Terhadap Orang Lain Dan cenderung Melakukan Dengan Caranya Sendiri Jadi Orang Ini Mungkin Kalau Skornya Rendah Dia dapat Menggambarkan Orang Yang cukup Cuek Mungkin Seperti Itu Selanjutnya Next Nah Terus Kecengkuruan Memiliki Tipe Yang ketiga Itu Kecengdungan Memiliki Keteraturan Yang tinggi Terorganisir Rapi Termasuk Dalam Perencanaan Dan Aktifitasnya Bila Rendah Cara kerja Atau Bertindak Cenderung Tidak Teratur Lebih Disukai Oleh Situasi Perasaan Kurang Terencana Dalam Bertindak Dan Sikapnya Mudah Berubah Ini Yang Suka Rubah Terus Yang keempat Kecengdungan Yang tinggi Untuk Pamer Penampilan Apa yang Dimiliki Kelimpungan Sekitar Nah Siapa Ini Kalau Nanti Ada Yang tinggi Di antara Kita Di tes Yang nomor Empat Berarti Suka Pamer Bila Rendah Tidak 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 Tertarik Dengan Situasi Sosial Cenderung Cuek Dengan Limpungan Sekitar Cuek Terhadap Apa yang Dialami Orang Lain Sedangkan Yang Lima Bila Tinggi Pribadi Mudah Untuk Bertindak Sesuai Keiminan Tidak Tergantung Pada Orang Lain Dimandiri Bila Rendah Ketergantungan Yang tinggi Pada Orang Lain Dalam Mengambil Tindakan Harus Meminta Persetujuan Orang Lain Terlebih Dahulu Menghindari Tindakan Yang Menarik Perhatian Sosial Selanjutnya Ada Lima Terus Yang Kena Itu Kalau Tinggi Untuk Yang Kena Bagaimana Loyalitas Tinggi Terhadap Situasi Sosial Mudah Berpartisipasi Dan Beraktifitas Tetapi Bila Rendah Pribadi Tertutup Interoperensi Tinggi Sulit Berjauh Sedangkan Yang Tujuh Bila Tinggi Mudah Untuk Terprospeksi Dan Mengevalusi Diri Dan Perasaannya Terlalu Mengabaikan Perasaan Dan Sikap Didominasi Atas Dasar Logika Orang Orang Berlogika Yang Delapan Sangat Tergantung Pada Orang Lain Sedangkan Bila Dia Rendah Pribadi Yang Independen Senang Dengan Aktifitas Diri Dan Mengacu Situasi Sosial Nah Yang Kesembilan Dominasi Terhadap Situasi Sosial Tinggi Pribadi Yang Mudah Mengikuti Dalam Kelompok Terhadap Otoritas Dan Memiliki Jiwa Pemimpin Yang Mendah Mudah 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 Dikendalikan Dan Sulit Menolak Dalam Kelompok Selanjutnya Yang Kesepuluh Bagaimana Pribadi Yang Mudah Merasa Bersalah Menyasali Diri Dan Mengarah Pada Interpretas Nah Terus Kalau Yang Rendah Pribadinya Berpikir Positif Terbuka Mudah Memaafkan Dan Meminta maaf Apabila Terjadi Kesalahan Yang Sebelas Pribadi Yang Terbuka Mudah Membantu Orang Lain Santun Dan Mudah Bersimpati Tinggi Pribadinya Tertutup Individu Yang Kaku Sulit Bersimpati Dan Mudah Berkata Kasar Nah Dua Belas Sangat Tertarik Dengan Situasi Baru Termasuk Dalam Pekerjaan Berupa Dengan Cara Baru Bila Garendah Merasanya Kenyamanan Dengan Situasi Yang Rutin Suka Dengan Aktivitas Yang Nonoton Dan Terkesan Membosankan Selanjutnya Kan Tiga Belas Jawab Tinggi Terhadap Pekerjaan Menyelesaikan Apa Yang Terah Dimulai Dan Tekun Bila Rendah Daya Tahan Rendah Terhadap Situasi Yang Menekan Mudah Menyerah Dan Cepat Jenuh Empat Tertarikan Tinggi Untuk Bergaul Dan Lawan Jenis Berupaya Mendapatkan Apeksi Perhatian Dari Lawan Jenis Tidak Mudah Tertarik Bila Dia Mudah Berarti Orangnya Tidak Mudah Tertarik Dengan Lawan Jenis Sulit Dibengaruhi Orang-orang Lain Berarti Anda Kalau Dari Dari Tidak Tidak Tertarik Tidak Dari Rendah 15 Dorongan Agresi Tinggi Senang Dengan Konfrontasi Terus Kalau Dia Rendah Pribadinya Tenang Menghindari Konflik Dan Konfrontasi Jadi Begini Jadi Dia Sebetulnya Kalaupun Posisi Dia Ada Direndah Tapi Direndahnya Ada Positifnya Juga Kalau Dia Ada Ditinggi Tingginya Juga Ada Yang Negatifnya Juga Jadi Tidak Selalu Yang Bila Dia Diukurannya Itu Ada Selalu Ditinggi Berarti Dia Itu Positif Semua Ada Negatifnya Dan Bila Dia Rendah Dia Juga Tidak Selalu Dia Dikatakan Orang-orang Yang Negatif Jadi Inilah Yang Dilihat Selanjutnya Silahkan Teng Nurul Ya Baik Terima kasih Selanjutnya Untuk Pengembangan Tes EPPS Mungkin Ini Berangkat Dari Teorinya Terlebih dahulu Mungkin Sebaiknya Dijelaskan Dari Awal Ya Ini Awal Pengembangan Tes EPPS Itu Pertama Kali Dikembangkan Oleh Psikolog Dan Profesor Amerika Alan Edwards Pada Tahun 1954 Nah Dalam Proses Pengembangannya Dia Menggunakan Teori Dari Henry Alexander Murray Tentang Dinamika Kebutuhan Untuk Menerangkan Keperbadian Jadi Alexander Murray Ini kan Kita Kenal Sebagai Tokoh Yang Juga Sependapat Dengan Teori Psikoanalisis Yang Dimana Memandang Bahwa Manusia Itu Cenderung Untuk Menghindari Yang namanya Kesulitan Dan Mencari Kesenangan Hidup Nah Untuk Memperoleh Kesenangan Hidup Tersebut Tentu Ada Kebutuhan Kebutuhan Nah Inilah Yang Kemudian Tadi Dijelaskan Oleh Buki Terkait Dengan Dinamika Kebutuhan Tersebut Jadi Orang Berperlaku Menunjukkan Suatu Perlaku Itu Didasar Atas Kebutuhan Kebutuhan Tertentu Yang Dimana Alexander Kali Dipublikasikan Di 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 Psychological Corporation Atau Yang Sekarang Mungkin Dikenal Dengan Hardcore Assessment Yang Dimana Hardcore Assessment Ini Merupakan Suatu Lembaga Yang Berfokus Terhadap Bagaimana Pengukuran Melakukan Assessment Terutama Dalam Dunia Pendidikan Dan Juga Psikologi Serta Sumber Daya Manusia Sehingga Ini Betul-betul Merupakan Hal Yang Penting Kita Pelajari Dalam Melakukan Assessment Kemudian Untuk Tujuan Pengembangannya Untuk Mengukur Test EPPS Adalah Untuk Melihat Kebutuhan Khusus Yang Dimiliki Oleh Seseorang Seperti Yang Telah Dijelaskan Tadi Terdapat 15 Kebutuhan Nah Kemudian Untuk Dalam Proses Pengembangannya Telah Dilakukan Revisi Pertama Itu Kami Melihat Data Hasil Penelitian Dipublikasikan Pada Tahun 1959 Yang Dipublikasikan Oleh Journal of Consulting Psychology Kemudian Revisi Kedua Dipublikasikan Pada Tahun 2006 Oleh Susane Yang Dimana Dilakukannya Revisi Terutama Revisi Kedua Itu Karena Melihat Di Bagian Heteroseksual Untuk Mempertimbangkan Bagaimana Hubungan Seksual Itu Tidak Melihat Apa Dia Juga Memasukkan Apa Namanya Bukan Kepribadaan Laki-laki Dan Perempuan Saja Tetapi Ada Jenis Kepribadaan Yang Lain Mungkin Itu Sehingga Menjadi Bahan Revisi Yang Kedua Nah Untuk Validitas Tes Tersebut Nah Dimana Kami Kami Mengutip Dari Pengelitian Garden Berada Dalam Rentang 0,21 Sampai 0,62 Kemudian Dari Dalil Sendiri 0,43 Sampai 0,96 Nah Untuk Reliabilitasnya Dimana Dengan Rites Rites Artinya Diuji Cobakan Tiga Kali Untuk Melihat Sejauh Mana Apa Kekonsistenan Tersebut Kekonsistenan Dari Rites Tersebut Ketika Dilaksanakan Yang Dimana Penelitian Garden Berada Di Rentang 0,74 Sampai 0,88 Kemudian Dilakukan Rites Lagi Penelitian Dari Darsono 0,40 Sampai 0,70 Kemudian Yang Terakhir Itu Rahmat 0,40 Sampai 0,79 Kalau Kita Melihat Klasifikasi Dari Gullford Yang Mungkin Sudah Mengklasifikasikan Bagaimana Validitas Dan Reliditas Itu Mengklasifikasikan Lima Bagian Mulai Dari Rentang Sangat Rendah Hingga Sangat Tinggi Kalau Melihat Ini Berada Dalam Rata-rata Tinggi Karena Mengklasifikasikan 0 Sampai 20 20 Sampai 40 40 Sampai 60 60 Sampai 80 Dan 80 Sampai 100 Itu Mungkin Menjadi 80 Sampai 100 Itu Merupakan Klasifikasi Yang Sangat Tinggi Selanjutnya Untuk Mekanisme Pelaksanaan Tes Tersendiri Dimana Hal yang perlu Diperhatikan Adalah Yang pertama Memberikan Lembar Jawaban Kepada Testi Kemudian Meminta Untuk Menyisi Identitas Terutama Nama Dalam Lembar Jawaban Tersebut Ada Nama Kemudian Ada Umur Jenis Kelamin Dan Tanggal Tes Terlebih Dahulu Itu Merupakan Hal Yang pertama Kali Tapi Ketika Melakukan Tes Hal Yang utama Melakukan Juga Dilakukan Pengecekan Terhadap Kondisi Ruangan Kemudian Bagaimana Kondisi Testi Pada Saat Itu Karena Itu Merupakan Variable Yang Tentu Mempengaruhi Dari Hasil Tes Yang Diberikan Nantinya Kemudian Yang kedua Membagikan Buku Soal Pada Testi Setelah Diberikan Lembar Jawabannya Dibatikan Buku Soal Pada Testi Dan Disampaikan Bahwa Jangan Mencoret Sama Sekali Soal Soal Yang Telah Diterima Karena Semua Hasil Coretan Ataupun Jawaban Sudah Disediakan Pada Lembar Jawaban Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Tester Memberikan Penjelasan Mengenai Petunjuk Kepada Testi Tentang Cara Mengerjakan Tes Nah Ini Mungkin Kalau Dilihat Ini Mengenai Tentang Bagaimana Petunjuk Kepada Testi Ini Ada Contoh Soal Yang Kami Dapatkan Dimana Berisi 225 Soal Ini Dimana Meminta Nantinya Untuk Memilih Misalnya Nomor Satu Apakah A Atau B Kemudian Nomor Dua Apakah A Atau B Juga Jadi Begitupun Seterusnya Hingga Nomor 225 Nah Kemudian Ini Adalah Lembar Jawaban Tadi Misalnya Kalau Sudah Testi Ini Mengisikan Nama Tanggal Lahir Alamat Dan Juga Tanggal Tes Kemudian Diminta Untuk Misalnya Kalau Dia Memilih A Mungkin Saya Boleh Ini Ya Mungkin Kalau Misalnya Dari Pernyataan Pernyataan Tadi Katakanlah Untuk Nomor Satu Dia Melebih Memilih A Maka Diminta Untuk Melingkari Huruf A Di sini Di bagian Tadi 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 Pesan Kopi Hitam Bisa Langsung Masukkan Ke sini Enggak Kemudian Kalau Misal Begitupun Dengan Nomor Seterusnya Kalau Misal Nomor Dua Apakah Memilih B Maka Dilingkarnya Bagian B Di sini Dilingkari Kemudian Begitupun Dengan Nomor Seterusnya Jadi Dilingkari Apakah Bagian A Atau Bagian B Nah Kemudian Setelah Memberikan Petunjuk Tadi Mengenai Cara Kerja Tes Tadi Nah Hal Yang Utama Adalah Menanyakan Kembali Kepada Tes Apakah Yang Ingin Ditanyakan Lagi Sebelum Mengerjakan Tes Sempat Pada Yang Masih Kebungan Dengan Pernyataan Pernyataan Dalam Soal Tes EPP Tersebut Nah Yang Kelima Sebelum Tes Berakhir Waalaikumsalam Prof Waalaikumsalam Prof Bisa D Ganggu Dulu Sebentar Ini Karena Bapak Menemukan Sinyal Itu Hal Yang Susah Ini Mumpung Pak Yaya Halo Nanti Dilanjutkan Aja Diskus Dengan Pak Yaya Siap Ini EPP S Ya Pikri Iya Prof Ini Yang Bapak Dulu Ceritakan Dengan EPP Bapak Bisa Mendeteksi Siapa Anak Yang Mencuri Uang Di Kelas Ini Pernah Ceritakan Pernah Mengapa Karena Disini Ada Konsistenci Gitu Gitu Ini Yang Dipakai Pertimbangan Bapak Mengapa Bapak Bisa Menemukan Anak Yang Apa Yang Mencuri Dengan Melihat Dia Tidak Konsisten Gitu Jadi Artinya Antara Yang Dikatakan Dengan Yang Di Lakunya Itu Mungkin Berbeda Jadi Ini Tolong Dicek Kalau Tidak Salah Pak Yaya Sebelas Ini Yang Konsistensinya 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Jadi Ini Waktu Itu Hanya Tiga Dia Itu Jadi Bapak Bisa Mendeteksi Anak Yang Tidak Konsisten Lanjutkan Saja Nanti Dengan Pak Yaya Tapi Mohon Dipoto Dulu Ya Di Close Dulu Aja Bayangannya Sebentar Baik Pak Nah Silahkan Tampil Dulu Baik Mungkin Saya langsung foto Aja Sudah Siap Semuanya Sudah Mau tampil Ada yang Mau Mau tampil Siti Mau tampil Tidak Ibu Siti Oh Sudah Mau di Atas Sakit Iya Pak Izin Untuk Tidak On Camp Terima Kasih Pak Silahkan Ngambilnya Siapa Mau Motonya Ada yang Lagi Nyetir Lagi Baik Pak Bukan Risa Atau Aku aja Boleh Baik Baik Untuk Slide Pertama Satu Dua Tiga Oke Kemudian Slide Kedua Satu Dua Tiga Oke Sudah Iya Jadi Tadi Pengalaman Bapak Dengan EPPS itu Bisa mendeteksi Yang tidak Konsisten Yang kedua Juga Hasilnya Kalau Tiga Itu Misalkan Tidak Konsistennya Dia Konsistensinya Hanya Tiga Jadi Harusnya Dilaksanakan Pengukuran Ulang Karena Berarti Dia Sebetulnya Kemungkinan Tidak Serius Mengisinya Gitu Ya Kan Instrumentnya Pernyataannya Banyak Berapa Tiga Ratus Dua 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 Wow Gitu Ya Nanti Kedepan Ini Harus Kita Kembangkan Ya Model EPPS Yang Jangan Terlalu Banyak Karena Menjadi Bosan Gitu Ya Kalau Terlalu Banyak Upaya Sudah Ada Upaya Untuk Melakukan Repisi Sebenarnya Sudah Dulu Dari Awal Kita Sudah Merevisinya Yang pertama Tentang Heteroseksualitas Heteroseksualitas Asalnya Pernyataan Pernyataannya Terlalu Pulgar Misalnya Saya suka Mencium Lawan Jenis Nah Nah Itu Kita Ganti Dengan Pernyataan Pernyataan Yang Lebih Halus Nah Itu Upaya Yang Sudah Ditaraku Ini Juga Pengalaman Ketika Ada Anak Ada Konseli Yang Tidak Mau Mengisi Itu Pokoknya Saya Tidak Mau Mengisi Itu Karena Memang Merasa Dua-duanya Tidak Sesuai Dengan Diri Saya Ini Ketika Melaksanakan Asis Di Padang Kan Nilai-nilai Orang Padang Sangat Tinggi Jadi Dia Menolak Untuk Mengisi Tersebut Meskipun Oleh Kita Diperintahkan Untuk Mengisi Semuanya Bagaimana Siasatnya Fikri Ketika Ada Konseli Yang Menolak Karena Keyakinan Kami Tidak Mau Mengisi Tersebut Karena Dua-duanya Katanya Tidak Sesuai Dengan Diri Saya Akhirnya Kita Menggunakan Sistem Undian Jadi Koinnya Di Tos Jalungkun Dilempar Sampai Lupa Dilempar Yang Yang Agar Yang Koin Yang Keluar Jadi Akhirnya Tidak Benar Jadi Nasib anak itu ditentukan oleh jatuhnya koin jadi ini juga tentu harus dicari supaya yang sudah di online-kan ini termasuk yang sudah online belum? yang mana? yang tadi itu yang termasuk termasuk yang sudah online termasuk ya oke maka dilanjutkan saja terima kasih ya terima kasih juga anak-anak semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof terima kasih Prof lanjutkan Fikri baik Prof izin share screen lagi ya tadi sudah nampak ya teman-teman sudah baik mungkin tadi sudah saya jelaskan tadi ya mengenai tentang cara pengisiannya yang dimana tadi saya menampilkan apa menampilkan lembar jawaban kemudian yang langkah keempat itu menanyakan kembali kepada testi apakah ada yang ditanyakan lagi ya sempat ada pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak mereka pahami itu bisa menjadi bisa saja menjadi bias ya ketika ada pernyataan-pernyataan yang tidak dipahami oleh testi tersebut kemudian yang kelima sebelum tes berakhir tester sebaiknya meminta tes untuk mengecek kembali apakah ada soal yang terlalu hati ya karena karena keterbanyaknya soal ada 225 jadi untuk menghindari sempat ada yang keliru jadi dicek betul-betul ya kemudian yang keenam pastikan tester untuk menyajikan tes sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk di Indonesia waktu yang diberikan kurang lebih 60 menit ya meskipun tadi dijelaskan bahwa memang dijelaskan oleh bu Kiki sebelumnya bahwa memang tidak ada waktu yang ini ya tapi berbeda dengan tes apa tes intelijensi misalnya ITS ya ada waktu tertentu tapi kalau tes keperbedaan memang tidak ada waktu yang ininya tapi kita menggunakan estimasi waktunya itu terutama di Indonesia itu adalah 60 menit ya kita menggunakan estimasi waktunya kemudian ya ini tadi beberapa contoh soalnya kemudian lembar jawabannya dan juga fungsi tesnya sendiri yang dimana untuk menilai kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaan yang digeluti kemudian dirancang untuk mengetahui motivasi dan kebutuhan yang paling penting bagi individu yang dimana tentu berdasarkan dari teori tersebut ada 15 kebutuhan ya yang dimana individu itu cenderung bertingkah laku berdasarkan dari bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi kemudian yang ketiga digunakan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan motif kerja mereka ya kita lihat tadi ya beberapa yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Kiki ada 15 jenis 15 kebutuhan ya katakanlah apa namanya kebutuhan exhibition tadi ya kebutuhan untuk menonjolkan diri nah biasanya motif kerja seseorang itu kan berbeda-beda atau apa misalnya kita lihat kalau orang tipikal cenderung orang yang suka menonjolkan diri itu lebih cocoknya pekerjaan-pekerjaan misalnya mungkin kalau sekarang itu ada semacam MC gitu ya untuk bagaimana melihat apa menarik perhatian publik menarik perhatian orang mungkin kecenderungan motif-motif pekerjanya seperti itu jadi kemudian yang kelima melihat kemampuan adaptasi individu dalam dunia kerja ya karena dilihat juga tadi bagaimana kita dalam bekerja tentu ada kemampuan untuk berkolaborasi dan juga berinteraksi dengan orang lain kemudian ada juga kebutuhan autonomi untuk bagaimana kita mandiri dalam melakukan pekerjaan tersebut nah selanjutnya ya untuk cara skorinya untuk rekan saya teh Nurul silakan teh saya kembalikan dulu kepada moderator mau ke moderator dulu ya terima kasih Kang Fikri Mangga teh Nurul langsung lanjut saja untuk selanjutnya ada cara skoring cara atau cara memberikan nilai pada alat atau skor pada alat tes FFX ya seperti berikut pertama-tama kita harus periksa dulu jangan ada item yang terlewat jangan sampai lebih dari eh jangan ada jangan ada item yang terlewat nah kemudian buat garis merah langsung aja dipraktekan terus kemudian buat garis warna merah melalui nomor 1 1 7 13 19 dan 25 nah terus kemudian nomor 101 107 113 119 dan 125 kemudian nomor 201 207 lalu 213 dan 219 dan 225 nah kemudian buat garis warna biru melalui melalui nomor 26 32 38 44 50 kemudian 51 57 63 69 dan 75 kemudian 151 157 163 169 dan 175 nah kemudian kemudian untuk cara penghitungan yang selanjutnya dari di sebelah sini di sebelah kanan ada kolom yang bertulis R huruf R sebelah kanan nah R ini R ini didapat dari penghitungan secara horizontal yakni horizontal itu berarti 1 6 22 1 6 11 16 21 dan seterusnya sampai 71 nah disini kita menghitung huruf A saja yang dilingkari gitu ya kecuali kecuali yang ada garis merahnya disitu itu tidak tidak perlu dihitung A nya nah kemudian untuk selanjutnya juga seperti itu misalkan yang kedua ini nah yang 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 def ini nih yang def ini berarti dari 2 kemudian 7 kemudian 12 17 dan seterusnya sampai 72 nah ini hitung kemudian simpan di def yang bagian R nya seperti itu nah untuk yang C nya kita menghitung kita menghitung dari vertikal gitu jadi 1 2 3 4 5 sampai ke 155 kita menghitung jumlah B disini kalau kalau kebawah itu B ya kita kita ingat saja kalau ke samping A ke bawah B nah sama juga kayak tadi kalau yang terkena garis ruana merah itu tidak perlu dihitung nah untuk selanjutnya untuk aspek-aspek selanjutnya juga seperti itu ya sampai aspek yang terakhir yang yang agresi itu nah kemudian untuk untuk ini untuk yang kolom bawah ini ini hitung konsistensi untuk yang kolom yang ini nah ini konsistensi kita lihat untuk garis warna merah dan warna biru yang pertama yang sejajar dengan kotak yang di bawah yang pertama berarti kan dari 1 sampai 155 kita lihat yang garis merah dan biru apakah jawabannya sama atau tidak nah kalau misalkan sama berarti di checklist gitu ya nah contohnya seperti itu terus contoh yang salahnya ini yang keempat nah yang atasnya A yang bawahnya B berarti kan tidak konsisten gitu berarti hilang gitu nah untuk selanjutnya nah ini contoh dari lembar jawabannya selanjutnya nah ini disini disini kita kita mau coba coba hitung ya nah disini untuk yang yang vertikal vertikal terlebih dahulu ya nah eh yang horizontal terlebih dahulu ya nah yang horizontal terlebih dahulu dari 1 sampai 71 nah kita hitung jumlah A nya ada berapa ada 1 2 3 4 5 6 6 berarti 6 ya disini nah kemudian untuk yang nomor 2 ada 1 2 3 4 5 6 7 nah ada 7 ya nah seperti itu nah untuk yang kebawah yang kebawah ini kita hitung yang B nya B yang ini kan B tapi ada terkena garis merah berarti kan tidak perlu dihitung nah 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 untuk untuk yang B kita lihat yang kebawah kita lihat disini sudah terkena warna merah berarti tidak dihitung berarti 1 2 3 4 5 6 7 nah berarti 7 nah disini ada 7 nah untuk yang S ini kita harus menjumlahkan R ditambah C ini 6 tambah 7 berarti 13 gitu nah untuk yang selanjutnya juga seperti itu yang ini garis ini garis ini ini maaf ini disini kayak gitu untuk garis ini nah itu disini nah ini jumlahnya seperti itu untuk jika sudah oh iya terus yang konsisten juga nah ini kan konsisten yang pertama konsisten tidak tidak lewat atau tambah silang ini konsisten atau tidak konsisten berarti checklist nah ini konsisten atau tidak konsisten berarti checklist ini konsisten atau tidak tidak berarti silang maaf ini konsisten atau tidak ini berarti checklist ini konsisten Ini konsisten, ini konsisten, ini konsisten, ini tidak konsisten, ini konsisten, ini konsisten, ini tidak konsisten, ini juga tidak konsisten. Nah kita hitung jumlah yang di checklistnya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah 9 berarti konsistensinya ada 9 Nah untuk selanjutnya Kita harus menghitung keseluruhan dari ini Keseluruhan dari jumlah ini Ini apakah kita betul atau tidak cara menghitungnya Di sini harus berjumlah 210 Harus berjumlah 210 Jika tidak 210 berarti kita ada kesalahan dalam menghitung Nah untuk selanjutnya Nah untuk selanjutnya tidak ada skor total Yang ada skor setiap aspek Jadi 210 itu kan sudah flat Setiap orang mendapat jumlah 210 Nah tapi adanya skor setiap aspek Selanjutnya kan Nah sebelum masuk ke konskoran dari hasil yang tadi Kita harus tahu juga Kalau ada terdapat norma tes FFPS Untuk tes di perempuan seperti ini Nah disini Jika misalkan skor satu aspeknya 28 skor maksih Eh enggak ada Maaf maaf Paling tinggi disini 23 misalkan Nah berarti Berarti untuk aspek assignmentnya Bernilai 99 Seperti itu pokoknya Sampai akhir Nah untuk yang selanjutnya Ini norma tes FFPS yang laki-laki Yang selanjutnya Nah disini kita Kita juga harus tahu Kalau misalkan terdapat Pedoman konversi dan interpretasi Dari skor FFPS Jika nilainya Nilai persentil yang tadi Yang di kolom Apa Yang di kolom Panduan Jika 97 ke atas Berarti sangat tinggi Jika dalam rentang 85 sampai 96 Berarti tinggi Kemudian jika 17 sampai 84 Berarti rata-rata Nah kemudian jika 4 sampai 16 Berarti rendah Kemudian jika di bawah 3 Berarti sangat rendah Seperti itu Selanjutnya Nah yang tadi Yang bernama MoFITAL itu Yang hasilnya Tadi di gitu Nah kan Skornya tuh 13 Nah 13 ini Kita harus Harus lihat gitu Di norma tes FFPS Yang testi laki-laki Karena kan ini Berjenis kelamin laki-laki Nah Skor 13 ini Persentilnya tuh berapa 30 Nah kemudian Yang tadi Yang kolom yang tadi Kalau interpretasi Di antara Di antara Jika Jika 30 Berarti terdapat Di persentil 17 sampai 84 Nah itu interpretasinya Rata-rata Nah kemudian Untuk yang Def Nah yang Def ini Skornya 15 Kemudian Dari Normanya Nilainya 88 Nah kemudian Interpretasinya Berarti tinggi Karena kan 85 sampai 96 Termasuk tinggi Sampai Bawah Dihitungnya Seperti itu ya Untuk selanjutnya Nah disini Keterangannya Seperti yang tadi Dijelaskan oleh Ibu Kiki ya Tidak perlu Diulang Mungkin ya Selanjutnya Nah Dari hasil Dari hasil Yang tadi Kita mendapatkan Interpretasi Bahwa Berdasarkan profil Di atas Yang bernama Mokraisal Aspek untuk Mentaati Perintah Dan peraturan Atau Def ini Termasuk tinggi Aspek untuk Campur tangan Terhadap urusan Orang lain Tinggi Aspek untuk Tahan mengatasi Rintangan Tinggi Aspek untuk Berprestasi Rata-rata Aspek untuk Bisa bekerja Secara teratur Rata-rata Aspek untuk Bisa berdiri sendiri Rata-rata Kemudian Aspek untuk Bersekutu Dengan orang lain Atau Berafiliasi Rata-rata Kemudian Aspek untuk Mendapatkan Bantuan orang lain Rata-rata Aspek untuk Bisa mengalah Rata-rata Kemudian Aspek untuk Bisa menyenangkan Orang lain Termasuk Rata-rata Lalu Aspek untuk Mengadakan Perubahan Rata-rata Aspek untuk Menguasai orang lain Rendah Aspek untuk Menyerang orang lain Rendah Aspek konsistensi Rendah Dan Aspek untuk Berhubungan Dengan jenis Selain Selain Sangat 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 Sekian Presentasi Dari Kelompok EPPS Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Kelompok Dua Dari Kelas B Yang sudah Memaparkan Hasil Terkait Dengan KPPS Sekarang Dilanjutkan Untuk Tanya jawab Dulu Bapak Atau Beralih Dulu Ke Kelompok Selanjutnya Langsung Tanya jawab Biar Tidak Lupa Bangga Bangga Untuk Akang Teteh Bapak Ibu Yang akan Mengajukan Dipersilahkan Boleh Wah Tidak ada Sepertinya Pak Sudah Sangat Jelas Berarti Ada Ini Dari Bu Iwiwi Ada Yang pertama Dari Ibu Iwiwi Kemudian Yang kedua Ada Kang Yosef Mangga Yang ketiga Kang Andri Mungkin Untuk Sesi yang pertama Kita batasi Terlebih dahulu Untuk Tiga orang Yang pertama Mangga Ibu Iwiwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Tadi Yang Untuk Interpretasi Itu Hanya Sedang Rendah Tinggi Saja Yang disebut Teh Siapa Si tadi Teh Itu Teh Nurul Bener Tadi Ada yang Sangat Rendah Ada yang Sangat Iya Bu Kalau Puan dan kami Itu ada Lima Klasifikasi Dari Sangat Rendah Sampai Sangat Tinggi Tapi Tapi Kalau Dari Hasil Yang Tadi Memang Hanya Tiga Kategori Berdasarkan Hasil Asesmen Dari Test Tersebut Nah Untuk Interpretasinya Hanya Itu Saja Misalnya Aspek Yang Diukur Misalnya Dari EPPS Tadi Misalnya Ada Berapa Poin Itu Misalnya Nilainya Rendah Hanya Itu Kalimatnya Dalam Interpretasi Ketika Memberikan Interpretasi Hasil Test Atau Dijelaskan Enggak Perlu Dijelaskan Enggak Ketika Misalnya Kita Ngetes Orang Dengan EPPS Kemudian Nilainya Misalnya Rendah Misalnya Salah Satunya Aspek Aspek Yang Diukurnya Apa Tadi EPPS Ada Berapa Ada 15 Aspek Ada 15 Misalnya Yang 15 Salah Satunya Misalnya Hasilnya Rendah Menyampaikan Interpretasinya Itu Kalau Di Hasil EPPS Nanti Kalau Kita Ngetes Itu Hanya Aspek Ini Hanya Rendah Tidak Penjelasan Misalnya Rendah Itu Maksudnya Apa Atau Tinggi Maksudnya Apa Itu Aja Pertanyaannya Apa Perlu Dijelaskan Lebih Lanjut Atau Cukup Tangkep Tangkep Teman-teman Jelas Jelas Jangan Dulu Dijawab Mungkin Untuk Kelompok Satu Kita Beralih Dulu Kepertanyaan Kedua Atau Mau Langsung Dijawab Kepertanyaan Kedua Dulu Ya Terima kasih Tefani Mohon Izin Kang Fikri Bukiki Dan Teh Noro Terkait Dengan Pembedaan Kategori Laki-laki Dan Perempuan Tadi Itu Kenapa Dijadikan Dasar Menjadi Pembeda Itu saja Terima kasih Terima kasih Kepada Kang Yosef Selanjutnya Pertanyaan terakhir Atau pertanyaan ketiga Dipersilahkan Kepada Kang Andri Terima kasih Terima kasih Kefani Pertanyaan saya Sedikit banyaknya Mirip sama Pertanyaan Buiwi Terkait Interpretasi Itu rendah Sedang Artinya Dia Masih Tekstual Tidak ada penjelasan Kontekstualnya Seperti apa Kemudian Alasan lebih lanjutnya Terkait Apa yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Terkait Dia memang Tidak ada Pilihan lain Di sana Di Dijawabannya Kan jawaban Cuma dua A dan B Memang tidak ada Satu penjawabannya Di sana Dan kalau Dipaksakan memilih Artinya Artinya kan Dia memilih Hal yang Tidak sesuai Dengan dia Dan Asumsi saya Dalam Hal ini Kalau kita Kaitkan dengan Ilmu Logika Atau juga Filsafat logika Ketika Dikatakan Tidak gemuk Misalnya Itu belum Tentu kurus Banyak sekali Kemungkinan Kemungkinan Lain Dan dalam Lidik Automatika Misalnya Jadi untuk Satu Persoal Ada Banyak Jawaban Untuk Satu Persoalan Dan Memang Dalam Kondisi Itu Memang Tidak ada Di sana Mungkin Mohon Penjelasannya Terima kasih Mangga Kang Andri Bagaimana Kelompok Dua Sudah Tertangkap Semua Pertanyaannya Oke Mangga Saya persilahkan Kepada Kelompok Dua Atau mungkin Mau berdiskusi Dulu juga Tidak apa-apa Jika Langsung Menjawab Mangga Dipersilahkan Kepada Kelompok Dua Iya Jangan Rebutan Jangan Rebutan Buki Kurangnya Gerce Mangga Siapa Dulu Mangga Kang Pikri Terlebih Dahulu Saja Mungkin Tadi Berkenan Tentang Pertanyaan Dari Bu Wiwik Kalau Misalnya Berdasarkan Dari Interpretasi Tadi Yang Mungkin Sangat Tinggi Rendah Terlalu Tidak Menggambarkan Bagaimana Karakteristik Daripada Testi Tersebut Kalau Seperti Itu Ini Apakah Bisa Menampilkan Beberapa Contoh Hasil Ini Yang Lebih Lanjut Coba Ini Ada Beberapa Contoh Terkait Dengan Ininya Saya Coba Tampilkan Bahwa Misalnya Katakanlah Ya Ini Bagian Defnya Misalnya Aspek Untuk Menati Perintahnya Tinggi Jadi Dijelaskan Juga Kemampuan Individu Untuk Mempertahankan Aspek Tersebut Terutama Untuk Menati Perintah Aspek Defnya Dimana Disarankan Untuk Misalnya Menerima Saran-saran Dari Orang Lain Terus Mempertahankan Untuk Terus Menerima Saran Dari Orang Lain Terus Menyesuaikan Diri Dengan Adat Kebiasaan Dan Mempertahukan Orang Lain Agar Mereka Dapat Melakukan Suatu Pekerjaan Dengan Baik Nah Mungkin Itu Beberapa Contohnya Terus Ada Untuk Kategori Tinggi Dan Sangat Tinggi Itu Cenderung Disarankan Untuk Mempertahankan Kemudian Apa saja Aktivitas-aktivitasnya Misalnya Kalau Asifman Itu Kemampuan Untuk Berprestasi Jadi Misalnya Katakanlah Kalau Kemampuan Berprestasinya Testi Itu Rendah Maka Mereka Ketesti Disarankan Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Cukup Sulit Berdasarkan Dari Interpretasi Yang Telah Dijelaskan Oleh Bukiki Yang Menggambarkan Tentang Aspek Asifman Dimana Disarankan Testi Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Sulit Melakukan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Orang Lain Dan Memecahkan Masalah Yang Lebih Sulit Juga Jadi Mungkin Itu Ini Contoh Gambaran Bukan Hanya Sangat Tinggi Atau Tinggi Saja Tapi Perlu Juga Dijelaskan Mengenai Apa Makna Daripada Hasil Interpretasi Tersebut Dan Apa Saran Terhadap Testi Mungkin Itu Saja Juga Tadi Relevan Dengan Pertanyaan Siapa Kang Andri Tadi Ya Mungkin Kalau Ada Tambahan Dari Teman-teman Yang Lain Untuk Menambahkan Silahkan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Kang Fikri Mangga Kepada Anggota Kelompoknya Yang Lain Ada Yang Ingin Menjawab Atau Menambahkan Dipersilahkan Saya Coba Ya Mangga Butik Tadi Dibersi 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 Si Yang Dites Itu Biasanya Diberi Selembaran Hasil Dan Di belakang Lembaran Biasanya Sudah Ada Keterangan Keterangan Keterangannya Sudah Ada Keterangannya Ini Apa Ini Apa Ini Apa Nah Disitu Nanti Ada Bila Rendah Bila Ini Itu Ada Biasanya Sudah Ada Di belakang Hasil Tes Itu Ada Suatu Keterangannya Seperti Itu Mungkin Tengah Nggak Tengah Tengah Apakah Mau Menambahkan Kemudian Kemudian Selain Selain Ada Ada Tambahan Di Catatan Seperti itu Juga Biasanya Kita Selaku Testi Kita Bisa Konsultasi Dengan Guru BK Dari Guru BK Di Sekolah Kalau Misalkan Ibu Ini Maksudnya Gimana Oh Ibu Biasanya Seperti Itu Jadi Meskipun Ada Deskripsi Misalkan Di Halaman Selanjutnya Kadang Peserta Lidik Tidak Paham Apa Maksudnya Jadi Bisa Dikonsultasikan Juga Dengan Guru BK Di Sekolah Terima kasih Kepada Tekno Mungkin Teman-teman Ada yang Mau Menambahkan Dari Forum Eh Yang tadi Disebutkan Bu Kiki Berarti Di Lembar Lembar Jawabannya Itu Ada tulisan Achievement Apa Gitu Bukan Lembar Jawaban Tapi Lembar Hasil Biasanya Ada Lembar Hasil Lembar Hasil Biasanya Memang Di sekolah Saya Suka Mengadakan FFPS Itu Nah itu Di belakang Itu Ada Lembar Hasil Biasanya Seperti Itu Lembar Tulisannya Rendah Tidak Tidak Keterangannya Dulu Yang 15 Dulu Keterangan Itu Baru Nanti Kan Disitunya Ada Garis Kayak Kotak Kotak Disitu Ini Rendah Ini Gitu Ya Memang Ada Keterangan Rendah Dan Tinggi Disitu Seperti Itu Bu Wiling Mungkin Jagonya Karena Dia Testernya Psikotest Ya Ini Puntan Jadi Bukan Membandingkan Akang Teteh Jadi Kalau Di psikologi Itu Ketika Kita Memberikan Interpretasi Itu Memang Diminta Harus Betul-betul Yang Bisa Orang Awam Paham Jadi Kadang Ketika Orang Awam Baca Rendah Tinggi Itu Apaan Rendah Tinggi Kan Gak Ngerti Harus Ada Maknanya Saya Tanya Apakah Rendah Tinggi Tok Yang Disebutkan Disitu Atau Misalnya Misalnya Dalam Contohnya Misalnya Di Achievement Misalnya Gini Untuk Berbuat Sebaik Mungkin Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Sulit Misalnya Dalam Misalnya Achievement Tinggi Gini Siswa Atau Testi Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Sulit Itu Memiliki Kemampuan Memiliki Kemampuan Menyelesaikan Atau Berbuat Dengan Baik Atau Berbuat Sebaik Mungkin Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Sulit Itu Cukup Tinggi Misalnya Jadi Ada Kalimat Itunya Ada Kalimat Penjelas Tingginya Itu Sudah Disebutkan Achievement Itu Apa Difference Itu Apa Sokoran Itu Apa Tapi Kadang Orang Juga Tidak Begitu Memahamin Betul Mungkin Izin Untuk Menambahkan Juga Sepengalaman Saya Di Lab Dan Di Sekolah Saya Pun Pernah Melaksanakan Tes FPPS Ini Dan Kebetulan Tes Pun Dari Lab PPB Mungkin Ini Untuk Pengalamannya Nah Kalau Untuk Hasil Yang Di Apa Yang Ditunjukkan Dari Hasil Tes Itu Nah Mungkin Nanti Pak Yaya Mungkin Ada Contohnya Bisa Diterlihatkan Kepada Teman-teman Nah Memang Kalau Hanya Di Kertasnya Itu Memang Hanya Disebutkan Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Dan Sangat Rendahnya Jadi Nanti Biasanya Di Pinggirnya Itu Akan Ada Deskripsi Bu Misalnya Ini Anakku Biasanya Tiga Rendahnya Apa Tiga Yang Ketingginya Apa Nah Biasanya Ini Kan Jadi PR Juga Buat Bagaimana Kita Menjelaskan Kepada Siswa Kepada Orang Tua Dan Kepada Warga Sekolah Juga Jadi Biar Semuanya Memahami Biasanya Kalau Misalnya Di LPPB Itu Ada Layanan Pasca Tes Nah Itu Layanan Pasca Purnates Biasanya Di layanan Purnates Itu Nanti Ada Yang Datang Dari pihak Web Untuk Menjelaskan Tentang Hal itu Dan Kita Juga Diberikan Manualnya Dari Lab Jadi Ini Artinya Apa Ini Apa Nah Makanya Ketika Hasilnya Sudah Diberikan Kepada Sekolah Memang Kita Biasanya Meminta Anak-anak Untuk Berkonsultasi Tentang Si hasil Tesnya Dan Tidak Menutup Kemungkinan Jika Orang tua Yang Mau Pengen Jelas Kan Itu Kan Memang Bahasanya Awam Ya Gue Gak 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 Gerti Gak 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 Intinya Kita Guru Jangan Pake Bahasa Yang Orang Awam Tidak Mengerti Bahkan Memang Harus Sampe Informasinya Baik Terima kasih Semuanya Atas Informasinya Mungkin Untuk Pertanyaan Kang Yusef Belum Sempat Terjawab Mangga Kepada Kelompok Dua Mungkin Lebih Dioptimalkan Lagi Waktunya Karena Mengingat Ada Satu Kelompok Lagi Yang Akan Menampilkan Hasil Diskusinya Terima Kasih Atau Kalau Ini Di The next Aja Ke Kelompok Berikutnya Dulu Teh Mangga Mangga Kang Biar Manggir Mencoba Menjawab Dulu Iya Mencoba Menjawab Sebentar Aja Kalau Kalau Udah Mungkin Langsung Di Ini Untuk Mavs Kalau Berdasarkan Kami Lihat Ini Mengapa Dibedakan Antara Skor Untuk Norma Antara Laki Laki Dan Perempuan Itu Berdasarkan Dari Hasil Riset Itu Ya Pengembangan Karena Ini Kan Pertama Kali IPPS Itu Dicobakan Di Kalangan Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Yang Dimana Hasil Penelitian Dari Kinik Dan Nelson Ini Bahwa 10% Dari Total Populasi Norma IPPS Itu Berasal Dari Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Colorado Nah Dimana Dalam Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Ada Perbedaan Yang Cukup Signifikan Terutama Untuk 15 Variable Yang Sehingga Norma Dalam Penentuan Tes Tersebut Itu Dibedakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Karena Sampel Dari Penelitian Tersebut Itu Berbeda Antara Laki-laki Dan Perempuan Mungkin Itu Saja Yang Saya Tambahkan Saya Kembalikan Kepada Moderator Dulu Terima kasih Terima kasih Kelompok Mungkin Saya Saya Serahkan Ke Payaya Dulu Mau Menambahkan Dulu Bapak Atau Mau Menambahkan Dulu Dikit Terima kasih Pada Kelompok Yang Sudah Menyajikan Memang Untuk Memahami APPS Ini Agak Sulit Agak Sulit Tapi Tidak Sulit Beneran Karena Bisa Dipelajari Juga Akhirnya Untuk Interpretasi Khususnya Menginterpretasikan Ketika Menginterpretasikan Itu Tinggi Sedang Rendah Itu Hanya Sebagai Patokan Patokan Bagi Si Interpreter Untuk Nanti Memberikan Komentarnya Seperti Apa Jadi Hanya Patokan Dan Tidak Satu Aspek Jadi Kita Melihatnya Ketika Menginterpretasikan Itu Berbagai Aspek Beberapa Aspek Misalnya Ketika Seseorang Achievement Tinggi Itu Bisa Dihartikan Bahwa Anda Ketika Bekerja Itu Senderung Ulet Nanti Dilihat Juga Apa Sih Keuletan Kerjanya Apa Benar Enggak Nah Tadi Kata Prof Afman Membandingkan Membandingkan Bukan Membandingkan Mendeskripsikan Beberapa Hal Dudeskripsikan Dulu Nanti Setelah Dideskripsikan Dibuat Satu Kalimat Saya Mencari Tidak Ada Jadi Susah Mencari Kalau Di lab Gampang Kalau Tidak Ada Di Komputer Bisa Nyebrang Ke Bucucunya Jadi Menginterpretasikan Itu Tidak Satu Aspek Tapi Bisa Juga Per Aspek Bagaimana Kesenderungan Dia Misalnya Untuk Eksibisinya Eksibisinya Tinggi Ketika Eksibisinya Tinggi Itu Kan Bisa Diatikan Seperti Ini Misalnya Ketika Anda Keseharian Anda Anda Senang Bersolek Ya Misalnya Itu Ketika Komunikasi Langsung Tapi Nanti Digunakan Kata-kata Tertentu Untuk Menginterpretasikan Itu Nah Di Fani Ada contohnya Enggak Lembar Individual Lembar Individual Pernah Motoin Pak Sebentar Ada Di Kang Fikri Kang Kang Fikri Ada Yang dari LPPB Hasil Ya Coba Aku Cek Dulu Enggak Bisa Enggak Ada Susah Mencari Waktu Dilebak Ketemu Ini Yang Individual Tapi Sekarang Kok Jadi Susah Tapi Intinya Ketika Menginterpretasikan Itu Memang Kita Bisa Satu-satu Bisa Bersifat Individual Tapi Bisa Juga Nanti Kita Bandingkan Dengan Yang Lain Bisa Yang Lain Yang Lain Itu Bisa Dengan Aspek Lain Misalnya Ketika Aspek Kepribadian Bisa Kita Bandungkan Dengan Kepribadian Dengan IQ Misalnya Hasil Tesnya Ini Nanti Hasil Seperti Ini Kita Lihat Misalnya I Saya Coba Tampilkan Contoh Hasilnya Pak Silahkan Silahkan Baik Pak Sebelum Nanti Ditambahkan Sudah Nampak Ya Teman-teman Ya Nah Itu Contoh Nah Yang Pertama Ini Deskripsi Hasil Pengukuran Deskripsi Itu Yang Mendeskripsikan Apa Adanya Seperti IQ Dengan Menggunakan APM Nah IQ Berapa Ini Yang Pertama Itu IQ 105 Termasuk Dalam Kategori Rata-rata Dibandingkan Dengan Orang Lain Nah Nah Kemudian Nanti Dari Aspek Keduanya Dari Di Psikogram Ini Ada Bakatnya Bagaimana Kepribadian Bagaimana Minatnya Bagaimana Nah Disini Muncul Ada Interpretasi Atau Tapsiran Dan Saran Nah Tapsirannya Misalnya Tapsiran Untuk Penjurusan Mereka Itu Yang Anak Yang Nomor Satu Ini Sedang Dalam Semua Jurusan Artinya Kita Boleh Siswa Itu Boleh Memilih Kemana Saja Sebenarnya Tapi Yang Bener Itu Ada Komen Jika Kesini Dia Harus Meningkatkan Atau Memperkuat Kemampuan Apa Misalnya Jika Ke IPA Dia Harus Memperkuat Kemampuan Apa Jika Ke IPA Harus Memperkuat Kemampuan Apa Itu Yang Bener Itu Sehingga Interpretasi Itu Lengkap Nah Kemudian Disini Ada Kata-kata Potensi Interpretasi YBS Cukup Memadai Untuk Mengikuti Pendidikan Sampai Jenjang SMA Atau Segerajar Jadi Ketika Dia SMA Cukup Yang Kedua YBS Menunjukkan Kecenderungan Kebutuhan Atau Dorongan Yang Tinggi Dalam Hal Sedang Dalam Hal Apa Ini Masih Deskripsi Nah Nanti Yang Di Kalimat Terakhir Biasanya Yang Interpretasi Pas Nyema Nah Ini Untuk Pencapaian Prestasi Akademik Yang optimal Memerlukan Dukungan Dan Bimbingan Pada Pengembangan Keterampilan Apa Berpikir Disini Kan Berpikir Alternatif Kemudian Kemampuan Menyatakan Pengertian Secara Verbal Kemudian Kemampuan Konsentrasi Nah Ini Adalah Saran Ketika Dia Nanti Masuk Di Salah Satu Jurusan Atau Ketika Dia Di Sekolah Nah Panduan Ini Ada Dalam Keterangan Tesnya Kayak Gitu Ya Nah Jadi Tidak Satu Satu Tapi Walaupun Kita Bisa Menginterpretasikannya Berdasarkan Satu Aspek Satu Aspek Jadi Kalau Satu Aspek Satu Aspek Tadi Dari Kepribadian Bagaimana Dia Itu Cenderung Tinggi Dalam Apa Cenderung Tinggi Itu Apa Mananya Nah Saja Dulu Ya Karena Ini Agak Sulit Ketika Menjelaskan Memang Nah Ini Saya Ngawang Jadi Perlu Data Nah Coba Kita Lihat Disini Coba Oke Di Di Close Dulu Baik Nah Saya Disini Ada Contoh Data Contoh Data Hasil Psikotest Nah Ini Contoh Hasil Datanya Nah Ini Contoh IQ Berapa Nah Kemudian Ini Bakatnya Bagaimana Ini Bakat Dalam Skala 5 Nah Dengan Bakat Dengan Skala 5 Ini Nanti Akan Diperoleh Skor Kecenderungan Bagusnya Ke arah Mana Jadi Nanti Ada Kata-kata Jika Yang Lain Atau Aspek-aspek Lain Menunjang IBS Lebih Cocok Kalau Memilih Mana Apakah IPA Atau IPS Atau Bahasa Jadi Jika Kondisi Lain Menunjang Untuk Kepribadiannya Bagaimana Nah Ini Contoh Kepribadiannya Achievement Different Order Nah Jadi Anak Yang Pertama Ini Dia Di Achievement Rendah Kemudian Di Ordernya Juga Rendah Tapi Di Afiliasinya Bagus Chainsnya Untuk Mengikuti Perubahannya Sedang-sedang Saja Dan Endurance Tahan Tahan Sedang-sedang Yang Dimerahkan Ini Adalah Yang Diperlukan Oleh Seorang Pelajar Biasanya Jadi Yang Dimerahkan Misalnya Achievement Bagaimana Ordenya Keteraturan Kerja Ordenya Order Kemudian Afiliasi Itu Kecenderungan Berkawannya Bagaimana Chains Itu Untuk Mengikuti Perubahannya Atau Kreatifitasnya Bagaimana Nah Kemudian Endurance Itu Daya Tahan Nah Nanti Dari Aspek-aspek Ini Ini Tidak Tidak Semua Dibunyikan Karena Kalau Semua Dibunyikan Ini Satu Orang Itu Memerlukan Sekian Halaman Tapi Yang Diperlukan Untuk Belajar Apa Saja Begitu Jadi Komennya Ke Arah Sana Jadi Ini Ada Dua Jenis Data Ada Dua Jenis Norma Yang Yang Pertama Ini Skala 5 Yang Ini Skala 5 Kemudian Yang Ini Adalah Persentil Persentil Nanti Juga Persentil Kesekian Ada Makna Maknanya Selain Persentil Ada Yang Disbut Skor Z Atau Skor T Nah Sekarang Ini Sudah Tidak Digunakan Lagi Karena Sekarang Yang Digunakan Adalah Skor Z Nah Atau Skor T Yang Dijunakan Ini Yang Persentil Nah Ini Kecenderungan Minatnya Kemana Kan Kecenderungan Minatnya Dia Itu Yang Anak Yang Pertama Ini Kecenderungan Tingginya Mekanik Nah Tapi Nanti Kita Bantingan Dengan Aspek Bakatnya Apakah Ditunjang Oleh Bakat Atau Tidak Nah Seperti Itu Ya Memang Panjang Sih Untuk Menginterpretasikan Itu Banyak Cara Banyak Ini Juga Nanti kan Tergantung Juga Nanti kita Berbicaranya Dengan Siapa Apakah Dengan Orang Tua Orang Tua Yang Bagaimana Apakah Orang Tua Yang Mengerti Tentang Potensi Anak Atau Yang Tidak Nah Itu Juga Guru BK Itu Perlu Memahami Itu Nah Itu Saja Sekilas Tentang FFPS Serba Sekilas Nanti Dalami Oleh Anda Sendiri Seharusnya Anda Bisa Mendalaminya Di Lab Oke Mangga Dilanjut Terima Terima Kasih Bapak Bapak Ini Mengingat Waktunya Hanya Tinggal Sembilan Menit Apakah Dilanjut Saja Ke Kelompok Sembilan Sembilan Menit Lagi Sembilan Menit Lagi Matu Tanggung Ya Bapak Jadi Keminggu depan Aja Atau Dibuka Sesi Dua Saja Mungkin Pak Boleh Dilanjutkan Saja Untuk Pertanyaan Untuk Sesi Dua Apakah Mesti Ada Yang Penasaran Dengan Si EPPS Ini Atau Ada Yang Kurang Jelas Kelompok Dua Siap Menjawab Mohon izin Bertanya Tevani Ada Kang Reza Ada Tevina Ya Mangga Kang Reza Dulu Tadi Kan Dari 15 Aspek Yang Ada Dalam FFPS Yang Konsisten Itu Kan Dari Hasil Yang Yang Disajikan Oleh Tenurun Itu Kan Hanya Sembilan Nah Tadi Juga Reza Kalau Tidak Salah Dengar Dari Penyampaiannya Prof Ahmad Kalau Misalnya Lebih Dari Tiga Kan Tentu Mestinya Diulang Nah Hasil Itu Apakah Tetap Akan Digunakan Dan Diberikan Kepada Siswa Atau Bagaimana Sebaiknya Terima kasih Terima kasih Kang Reza Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kepada Tevina Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Mohon izin Bertanya Kang Tete Dan juga Mungkin Ini Lebih Bercerita Pengalaman Jadi Dulu Di Kampus Pernah Ada Tepes Ini Juga Dan Salah Satu Teman Itu Dibacakan Hasil Hasil Testnya Interpretasinya Ini berkaitan Interpretasinya Tadi Mohon maaf Kemudian Dari hasil Itu Ada Sebuah Statement Katanya Ada Salah satu Aspek Dalam diri Dia Itu Yang Kurang Dan Menonjur Di Aspek Yang Lainnya Tapi Kesimpulan Yang Disampaikan Oleh Yang Memberikan Interpretasinya Itu Ada Judgment Gini Untuk Kamu Ini Tidak Cukup Lanjut S2 Karena Sepertinya Kamu tidak akan Mampu Untuk Kejenjang Ini Ada Statement Seperti itu Menurut Hemat Saya Dalam Interpretasi Apakah Bisa Sampai Seperti itu Artinya Itu Bukannya Secara Mental Malah Menjatuhkan Apakah Memang Fungsi Untuk Tes Itu Ke arah Situ Atau Bagaimana Karena Semenjak Dari Itu Mungkin Ada Sangat Mempengaruhi Terhadap Kondisi Semangat Teman Saya Karena Dia Memang Dari Awal Sebetulnya Mau Untuk Memiliki Cita-cita Untuk Pendidikan Tapi Dengan Hasil Tes Itu Kemudian Dia Jadi Agak Minder Nah Untuk Hal Apakah Interpretasi Itu Harus Oleh Ahlinya Atau Bisa Oleh Orang Yang Non Ahlinya Juga Yang Mungkin Dihawatirkan Ada Hal-hal Semacam Tadi Itu Saja Mungkin Terima Kasih Tefina Untuk Kelompok Dua Pertanyaannya Sudah Dapat Ditangkap Enggak Kelompok Dua Jika Ada Yang Ingin Menjawab Langsung Saja Di Persilah Atau Langsung Dari Pak Yaya Juga Mangga Ini Berkenan Tadi Tentang Interpretasi Psikotest Sendiri Karena Memang Seorang Tester Memang Harus Punya Lisensi Terlebih Dahulu Pasti Ada Pelatihan Terlebih Dahulu Biasanya Kalau Di Ini Biasa Ada Di Malang Yang Rutin Mengadakan Pelatihan Tester Terutama Yang Bertanda Tangan Di Saat Kalau Lembar Hasil Testing Itu Hasil Testing Tentu Ada Tanda Tangan Sebagai Tempel Lembaga Biasanya Di Biasanya Bertanda Tangan Di Tentu Mereka Yang Punya Lisensi Dalam Menyelenggarakan Psikotest Tersebut Karena Dikatakan Tidak Sah Ketika Tidak Ada Tanda Tangan Dari Lisensi Tersebut Tentu Dari Hasil Ini Apa Disitu Ada Interpretasinya Untuk Menunjukkan Memang Bahwa Hasil Interpretasi Itu Dikatakan Valid Dan Dilakukan Dilakukan Kalangan Profesional Nah Sementara Untuk Misalnya Tentu Kami Ada Beberapa Pengalaman Ketika Misalnya Hasil Tes Itu Cenderung Menggambarkan Bahwa Testinya Ini Tidak Setuju Atau Kurang Kok Ini Tidak Sesuai Dengan Kepribadian Saya Bahkan Pernah Konsolernya Ataupun Guru BK Di Menolak Untuk Setelah Diberikan Hasil Testinya Menolak Karena Kok Ini Enggak Sesu Mungkin Guru BK Melihat Bahwa Kepribadian Anak Ini Carakter Anak Ini Cocoknya Kecenderungan Minatnya Ke arah IPA Tapi Kok Hasilnya IPS Tapi Kita Sampingan Saja Sesuai dengan Memang Gambaran Ini Hasil Testinya Sesuai Dengan Hasil Kerja Dari Testi Tersebut Makanya Hal Yang Paling Diutamakan Ketika Melaksanakan Test Psikologi Itu Bagaimana Kita Menanyakan Kondisi Ruangan Bagaimana Testi Memahami Setiap Pernyataan Soal Pernyataan Soal Yang Ada Pada Lembar Jawaban Jawaban Ataupun Lembar Soal Dari Test Psikologi Tersebut Mungkin Itu Saja Mungkin Dari Jawaban Saya Ada Teman-teman Yang Mau Menambahkan Atau Bapak Terima kasih Terima kasih Pang Fikri Dari Kelompok Atau Langsung Dari Bapak Mangga Jika Ada Tanggapan Atau Ada Jawaban Kalau Dari Saya Yang Pertama Ya betul Tadi Lihat Ketika Menginterpretasikan Itu Lihat Satatan Apa Yang Terjadi Ketika Pelaksanaannya Pelaksanaan Psikotestnya Ketika Ditesnya Itu Harus Harus Betul Betul Diperhatikan Satatan Yang Ada Oleh karena Itu Ketika Pelaksanaan Tes Si tester Jangan Kemana Mana Harus Memperhatikan Memperhatikan Bagaimana Dia Bekerja Bagaimana Dia Mengerjakan Bagaimana Dia Sikapnya Ketika Tes Itu Harus Diperhatikan Juga Nah Yang Kedua Ketika Menginterpretasikan Itu Bahasanya Ya Seperti Tadi Misalnya Jika Kondisi Lain Menunjang Anda Bisa Menyelesaikan Studi Sampai Tingkat Mana Itu Jika Kondisi Lain Menunjang Ya Kondisi Lain Itu Apakah Biaya Atau Apa Atau Kesempatan Jadi Ada Kata-kata Yang Atau Apa Bagusnya Fungsi 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 Kes itu Bukan Untuk Menjudge Walaupun Hasilnya Menjudge Tapi Judgenya Jangan Dengan Kata-kata Yang Terlalu Jangan Dengan Kata-kata Yang Membuat Orang Itu Dapun Nah Oleh karena Itu Ada Panduan Ada ketentuan Untuk Memberikan Interpretasi Itu Seperti Apa Nah Interpretasi Juga Harusnya Diberikan Oleh Siapa Itu Jadi Ada ketentuannya Untuk Memberikan Komentar Memberikan Interpretasi Itu Ada Ada Patokannya Ketika Menginformasikan Hasil Itu Ada Cara-cara Ini Jadi Jangan Menggunakan Kata-kata Yang Mematikan Gitu Nah Kita Juga Perlu Menjelaskan Kepada Tes Bahwa Ini Atas Dasar Hanya Atas Dasar Tes Saja Sekarang Bagaimana Dia Kalau Dia Bekerja Apakah Dia Suka Sungguh-sungguh Kalau Bekerja Nah Itu Perlu Perhatikan Juga Jadi Interpretasi Itu Ketika Kita Memberikan Interpretasi Itu Hanya Atas Dasar Hasil Tes Hasil Tes Itu Dipengaruhi Oleh Ya Paling Tidak Ketika Kita Melaksanakan Tes Itu Dipengaruhi Oleh Kondisi Testing Kondisi Kondisi Bagaimana Apakah Dia Sedang Sakit Apakah Dia Betul-betul Memahami Petunjuknya Apakah Dia Betul-betul Mengerjakannya Betul-betul Itu Dari Kondisi Testing Yang Kedua Kondisi Lingkungannya Apakah Saat Dia Mengerjakan Lingkungannya Menunjang Atau Tidak Yang Ketiga Dari Sisi Testernya Sisi Testernya Betul-betul Memahami Pelaksanaannya Atau Hanya Baru Latihan Kemudian Dia Langsung Melaksanakan Itu Akan Berbeda Hasilnya Sehingga Ketika Saya Melaksanakan Pelatihan Biasanya Itu Ada Pelatihan Itu Ada Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan Ketika Pelatihan Pelaksanaan Itu Saya Suka Tanya Apakah Anda Sudah Yakin Dengan Data Yang Anda Peroleh Terutama Ketika Pelaksanaan Tes Individual Ketika Praktek Saya Selalu Suka Tanyakan Apakah Anda Yakin Ketika Melaksanakannya Betul Karena Hasil Itu Sangat Dipengaruhi Kondisi Kondisi Saat Dilaksanakan Tes Itu Nah Itu Tadi kan Yang berikutnya Juga dari Soalnya Itu Sendiri Apakah Dalam Soalnya Cukup Jelas Apakah Soal Pengetikannya Dan Sebagainya Itu Cukup Jelas Atau Bagaimana Karena Ada Yang Pernah Saya Pahami Ada Pelaksanaan Tes Yang Soalnya Itu Bisa Dibagikan Ke Peserta Nah Ketika Dibagikan Ke Peserta Kan Ketika Pengetikannya Bagaimana Apakah Sudah Yakin Tidak Ada Kesalahan Maksudnya Ketika Ya Instrument Tes Itu Dikembangkan Dengan Cara Yang Susah Payah Untuk Membuat KPPS Tadi Ketika Saya Membuat Menganalisis Yang Dianalisis Itu Yang Pertama Adalah Yang Terakhir Agresifitas Heteroseksualitas Dalam Heteroseksualitas Terlalu Bulgar Saya Senang Mencium Melawan Jenis Saya Itu Itu kan Sekarang Dalam Kalimat TPPS Yang Dileb Sudah Tidak Ada Saya Senang Mencium Saya Senang Apa Itu Kalimat-kalimat Sudah Kita Hilangkan Terutama Kalimat-kalimat Yang Telgar Yang Terlalu Dijanti Dengan Kalimat Lain Yang Lebih Menunjang Lebih Bagus Menurut Kami Mungkin Menurut Kami Sudah Bagus Tapi Ketika Anda Analisis Masih Terdapat Kata-kata Yang Susah Susah Dipahaminya Susah Terlalu Gitu Terlalu Gini Kayak Itulah Itu Komen Saya Terlalu Mangga Yang Lain Masih Ada Nggak Komen Fani Ya Mangga Kepada Forum Stefani Dan Bapak Kalau Saya Boleh Simpulkan Dari Hasil Pemahaman Saya Berarti Pak Untuk Hasil Tes IPPS Itu Sendiri Disesuaikan Dengan Kondisi Waktu Dan Kondisi Pada Satu Pengerjaan Ada Misalnya Dilakukan Tes Ulang Di Lain Waktu Dan Kondisi Yang Berbeda Itu Juga Mungkinkan Hasilnya Berbeda Juga Terutama Dimungkinkan Berbeda Itu Karena Kondisinya Seseorang Yang Sedang Dites Itu Kalau Dari Segi Kematangan Umur Apakah Itu Berpengaruh Pak Misalnya Seseorang Yang Dites Di SMP Kemudian Tes Ulang Di SMA Atau Di Perguruan Tinggi Apakah Itu Ada Pengaruh Juga Pak Kami Tidak Merekomendasikan RPS Dijunakan Di SMP Untuk Kepribadian Kita Gunakannya Kepribadian Model Lain Model Gordon Itu Bahasanya Lebih mudah Jadi Ketika Untuk Usia SMA Itu Mempengaruhi Usia Juga Seperti Tadi Misalnya Kalau Pada Orang Tua Saya Suka Mencium Melawan Jenis Saya Mungkin Itu Hal Yang Biasa Sehingga Itu Mungkin Terjadi Jawabannya Mungkin Ke arah Situ Pengulangan Itu Biasanya Yang dimaksud Oleh Prof. Ahmad Tadi Itu Begini Karena Hasilnya Misalnya Tadi Konsistensinya Sangat Kurang Untuk Tes FFPS Bisa Diulang Mungkin Pada Minggu Berikutnya Tidak Terlalu Jauh Bukan Dari SMP Diulang Di SMA Pasti Berbeda Tapi Diulang Diulangnya Maksudnya Ada tes Ulang Pengulangan Yang Waktunya Tidak Terlalu Lama Dari Awal Dari tes Awal Nah 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 Kata Pak Tadi Karena Ketika Kita Akan Ngetes Kadang Kita Pun Di sekolah Atau Dimanapun Pasti Mengharuskan Siswa itu Prepare Yang pertama Memang harus Harapan dulu Supaya Kondisinya Fit Karena Untuk tes Membutuhkan Waktu 4-5 jam Nah Ketika Misalnya Memang Si hasilnya Itu Tidak Sesuai Dengan harapan Atau misalnya Memang Ini lah Tidak Menggambarkan Dari kita Nah Mungkin Kita Atau Si test T-nya pun Harus Mengingat-ingat Lagi Ketika Mengerjakan Tesnya Saya Betul Atau Enggak Ya Kemudian Tugas Tester Juga Memang Ini juga Memberikan Kontribusi Yang besar Mungkin Karena Ketika Tester Salah Menginstruksikan Nah Itu juga Akan Berakibat Fatal Nah Makanya Ketika Menjadi Tester Itu Ketika Misalnya Sudah Jawaban Sudah Ada Di tangan Tester Itu Testi Yang lain Mengerjakan Soal Testi Yang lain Nah Tugas Tester Itu Mengecek Lagi Si Jawaban Jawaban Dari Testinya Gitu Khawatir Memang Ada Yang Misunderstanding Gitu Nah Kayak Gitu Mungkin Yang lain Dan Ini Gimana Tevina Ada Kang Andri Terima kasih Tevani Mohon izin Ini bertanya Ada apa ya Terkait Dari tes Kepribadian Ini Pak Kepribadian Itu sendiri Kan Sesuatu Yang Sangat Luas Yang Terkait Sisi Spekulatif Dari Sebuah Tes Semacam Atas Kepribadian Ini Dan Kemudian Dalam Interpretasi Jadi Yang Disampaikan Oleh Tevina Jadi Yang Ditangkap Oleh Teman Tevina Jadi Hasil Tes Ini Adalah Meramalkan Masa Depan Yang Disampaikan Oleh Teman Tevina Tadi Katanya Berarti Aku Tidak Bakalan Bisa Menyelesaikan S2 Karena Ada Hasil Dari Tes Apalah Artinya Berarti Interpretasi Itu Meramalkan Masa Depan Padahal Kalau Pemahaman Saya Tes Itu Tidak Meramalkan Masa Depan Tapi Menilai Segambaran Terkait Kepribadian Ketika Orang Melakukan Tes Jadi Mohon Penjelasannya Jadinya Untuk Interpretasinya Bagaimana Dan Sisi Spekulatif Bagaimana Dari Tes Kepribadian Yang Mengukur Kepribadian Kita Yang Terima Terima kasih Kalau Tes Kepribadian Itu Memang Tidak Memprediksikan Perilaku Yang Lebih Jauh Yang Memprediksikan Perilaku Lebih Jauh Itu Adalah Sebentar Ada Tes Inteligensi Contoh Inteligensi Inteligensi Ada Hasilnya Oke Nah Inteligensi Itu Itu Adalah Untuk Prediksi Jadi Kalau Kita Mengetes Inteligensi Bisa Memprediksikan Tapi Prediksinya Bukan Kesuksesannya Dia Itu Bisa Sampai Tingkat Mana Contoh Disini Nah Ini Untuk Hasil Tes IQ Ini kan Nanti Ada Level Ada Level Inteligensinya Ada Hasilnya Juga IQ Berapa Kalau Yang IQ Kurang Dari 90 Ada Kecenderungan Mental Defisiensi Itu Sekolahnya Hanya Bisa Sampai SLB Saja Kalau Yang Mengalami Mental Defisiensi Orang Yang Rata-rata Itu Bisa Sampai D2 Sampai D3 Bisa Ke S1 Bisa Tapi Kemungkinannya Mengalami Kesulitan Jadi Akan Banyak Kesulitan Kesulitan Yang Dialami Ketika Proses Mencapai S1 Jadi Memang Yang Tes Inteligensi Itu Bisa Untuk Prediksi Dan Prediksinya Setelah Diteliti Memang Bagus Prediksi Untuk Tes Inteligensi Itu Jadi Pak Hendrik Kayak Gitu Jadi Yang Untuk Prediksi Itu Yang IQ Saja Bakat Juga Itu Hanya Memprediksikan Depada Bidang Bidang Tertentu Nah Tadi Pertanyaan Prof Ahmad Juga Saya Teringat Kenapa Soalnya Banyak Banyak Nah FPS Ini Sampai Berapa Soal Sampai 225 Kenapa Banyak Banyak Itu Itu Akan Menjamin Reliabilitas Semakin Banyak Soal Itu Akan Semakin Reliabel Contohnya Kayak Gini Misalnya Saya Menangkap Pencuri Menangkap Pencuri Ada Pokoknya Ada orang Lari-lari Malam-malam Saya Tangkap Nah Setelah Ketika Dienterogasi Ditanya Misalnya Kalau Satu Pertanyaan Saja Kalau Hanya Satu Pertanyaan Apakah Kamu Mencuri Pasti Dia Menjawab Tidak Tapi Kalau Tadi Malam Kamu Jam Sekian Ada Dimana Dengan Siapa Apa Yang Dilakukan Nah Itu Dengan Banyak Pertanyaan Jawabannya Juga Akan Lebih Banyak Yang Mengarahkan Mungkin Mengarahkan Bahwa Dia Itu Memang Pencuri Atau Dia Itu Memang Tidak Mencuri Jadi Semakin Banyak Pertanyaan Itu Akan Semakin Mengungkap Sebenarnya Baik Bapak Mengingat Waktunya Sudah Meletik Batas Tapi Ini Ada Satu Lagi Mungkin Pertanyaan Dari Kang Reza Tadi Yang Belum Terjawab Mengenai Konsistensi Bapak Konsistensi Konsistensi Itu Mudah-mudahan Bisa Dengan Tayangan Bisa Memperjelas Konsistensi Nah Bukan Yang ini Yang harus Saya tayangkannya Sebentar Yang harus Saya tayangkannya Mana Ada Enggak Yang ini Bukan Atau Yang ini Juga Enggak Apa Untuk Memudahkan Memudahkan Memahami Nah Ini kan Ada Konsistensi Ini Konsistensi Sudah Dalam Bentuk Persentil Persentil Sepuluh Itu Ada Dimana Nanti Normanya Aduh Tidak Norma Yang tadi Itu Kalau Misalnya Skor Mentahnya Sekian Skor Matangnya Berapa Persentilnya Berapa Nah Persentil Ini Ini Konsistensi Ini kan Yang ada Yang Sepuluh Ada yang Sebilang puluh Berapa Ada yang Berapa Nah Ini Didapatnya Dari skor Mentah Konsistensi Itu Didapat Tadi Kalau dari Lembar Jawaban Itu kan Kita Bandingkan Ada Dua Nomor Pernyataan Ada Beberapa Nomor 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 Dengan 151 Itu Pertanyaannya Itu sama Persis Baik A Maupun B Oleh karena Itu Nanti Dicari Kesamaannya Kalau Nomor 1 A Nomor 151 Juga Harus A Itu Yang Konsisten Konsisten Itu Kalau Ditanya Kondisinya Misalnya Seperti Tadi Saya Nanya Pensuri Kamu Tari Malam Dengan Siapa Apa Yang Dilakukan Nah Kalau Dia Sudah Menjawab Dengan Si X Yang Dilakukannya Misalnya Nonton Nonton Itu kan Akan Ada Konsistensi Kalau Misalnya Ditanya Oleh saya Jawabannya Seperti itu Saya Pergi Dengan Si X Tapi Kalau Misalnya Raja Yang Nanya Saya Pergi Bukan Dengan Si X Tapi Dengan Si Y Apa Yang Dilakukan Saya Main Apa Main Gapleh Misalnya Kan Itu Jawabannya Jadi Tidak Konsisten Jadi Konsistensi Itu Didapat Dari Ada 15 15 Pernyataan Oleh karena Itu Minimalnya Adalah 8 Konsistensi Itu Dari 15 Itu Minimal 8 Harus Sama Karena Yang 8 Itu Sebenarnya Persentilnya Sudah Paling Bukan Paling Enggak Ini Yang Persentilnya Itu Yang 8 Itu 25 Yang Mungkin Yang 7 Tapi 8 Batas Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Makanya Harus Diulangi Supaya Hasilnya Apakah Dengan Diulangi Itu Nanti Hasilnya Berubah Sama Kalau Tetap Begitu Berarti Memang Kondisinya Seperti Itu Nah Itu Tentang Konsistensi Jadi Konsistensi Itu Kita Bandingkan Soal Yang Sama Ketika Ditanya Soal Yang Sama Ketika Saya Nanya Reza Siapa Pacar Kamu X Apakah Kalau Betul-betul Pacar Reza Itu X Sampai Kapanpun Sebelum Bergantikan Ya Pasti Tidak Jawabannya X Kalau Sekarang Saya Tanya Siapa Pacar Kamu Jawabannya X Beberapa Jam Kemudian Nanti Berikutnya Saya Tanya Atau Orang Lain Yang Nanya Siapa Pacar Kamu Y Sudah Berubah Itu Tidak Konsisten Nah Kayak Gitu Kenapa Nomor Satu Dengan Satu Lima Satu Sudah Sudah Jauh Pilihannya Diharapkan Sudah Tidak Ingat Untuk Psikologi Tidak Bisa Dihapal Seorang Seorang Betul Pak Ya Itu Aja Tambahannya Mungkin Konsistensi Dibat Dari Mana Karena Karena Kalau Misalnya Teman-teman Pernah Mengisi EPPS Atau Misalnya IMP Itu Kalau Kita Ngeh Karena Memang Di dalamnya Terdapat Ada Beberapa Pernyataan Yang Sama Itu Memang Dimaksudkannya Untuk Pengukuran Konsistensinya Ya Pak Ya Mungkin Teman-teman Karena Waktunya Sudah Sangat Melebihi Batas Mungkin Dicukupkan Sampai Disini Saja Diskusinya Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Nanti Bisa Ditanyakan Mungkin Di Belakang Layar Seperti Nah Alhamdulillah Rabilalamin Untuk Pertemuan Kali Ini Telah Selesai Membahas Tentang EPPS Nah Mungkin Untuk Penyajian Di Minggu Depan Jikalau Ingin Dua Kelompok Mungkin Waktunya Bisa Lebih Di Optimalkan Lagi Misalnya Dibagi Karena Kita Ada Berapa 90 Menit Nah Mungkin Bisa Dibagi Per 40 Menit Untuk Satu Kelompoknya Seperti Itu Terima Kasih Saya Tutup Sebagai Moderator Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam